Ini kontak akinya nih Pak Akinya kenapa? Udah coak? Di kontak Kalau udah dipakai mati aja Kalau mau dipakai baru nyalain Kalau di kontak akinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kita ketemu lagi Kali ini kita akan menayangkan Para pejuang pangan kita saat Melakukan aktivitas panen padi Di tengah mewabahnya virus covid-19 Atau koronavirus Dinas Pertanian Kabupaten Serang Selalu sigap dalam menghadapi berbagai keadaan Dan kegiatan pertanian tidak terkecuali Saat dimulainya musim panen padi Di kampung Linduk, desa Linduk, kecamatan Pontang Melalui kelompok tani Dinas Pertanian Kabupaten Serang Memfasilitasi suatu alat mesin pertanian Untuk mempermudah para petani Mengambil hasil panen padi Terbukti dengan alat combine harvest terbesar Sangat efektif dan mempermudah Sehingga biaya untuk panen juga lebih rendah Otomatis ini juga berefek Kepenghasilan para petani Yang sebelumnya menggunakan alat-alat tradisional Dan sekaligus Dinas Pertanian Kabupaten Serang Siap menghadapi era industri 4.0 Dengan mekanisasi pertanian Combine harvester adalah mesin Memanen tanaman serealia Mesin ini seperti namanya Merupakan kombinasi dari tiga operasi Yang berbeda yaitu Menuai, merontokan, dan menampi Dijadikan satu rangkaian operasi Biasanya waktu yang dibutuhkan Untuk pemanenan menggunakan kombine harvester Bekisar 2 jam per hektare Oleh karenanya ini sangat efisien Waktu dan tenaga Sehingga sudah saatnya Petani kita beralih kebiasaan Yaitu dengan memanfaatkan teknologi Untuk kemudahan dan masa depan Yang lebih maju Keberhasilan panen kali ini Juga tidak lepas dari semangat Para penyuluh pertanian Yang selalu siap mengawal Meningkatkan produksi pertanian Dan juga melakukan pendampingan Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Sikap keterampilan kelompok tani Dan petani agar terus tumbuh Dan berkembang semakin maju Sampai sini dulu video kita kali ini Terima kasih sudah nonton Ikutin terus video-video Ichan channel selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jayalah pertanian kita Terima kasih sudah menonton